Pengamat politik Roky Gerung menyoroti soal pembangunan IKN di Kalimantan. Ia curiga karena para investor mendadak setuju memberikan modal di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Melihat hal itu, Roky Gerung menduga bahwa Jokowi melakukan pemaksaan bahkan pemerasan terhadap para investor tersebut. Pernyataan itu diungkapkan Roky Gerung dalam sebuah video yang diunggah di channel Youtube Roky Gerung Official pada Jumat 22 September 2023 malam. Bung Roky, kelihatannya Anda, ini banyak analisis Anda yang meleset tentang IKN ini. Karena akhirnya juga itu, kemarin Pak Jokowi sudah groundbreaking, akan dibangun mal dan hotel di situ. Kemudian hari ini, tadi pagi juga ada groundbreaking tempat pelatihan training center untuk sepak bola. Bekerja dengan FIFA, dibangun beberapa pelatihan lapangan sepak bola. Jadi, kelihatannya bakal jadi juga nih, Bung Roky, Ibu Kota Baru ini. Iya, yang jadi pertanyaan, kenapa di ujung pemerintahan Jokowi, tiba-tiba semua konglomerat, semua oligarki, semua pemilik modal itu menyatakan, oke, kami membangun IKN. Kan mesti dari awal kan? Jadi ini pertanyaan politis, ada apa sebetulnya? Sangat mungkin, ya MOU-nya iya, 20 triliun, 40 triliun, iya, tetapi udah habisin 200 miliar saja, atau besok Jokowi diganti. Jadi, bagi pemilik modal, menganggap bahwa daripada gua diperas, mending gua keluarinnya 0,0 sekian dari modal gua habis di situ. Dan mereka mulai berpikir bahwa, toks itu dalam presiden baru, gak mungkin Indonesia itu jadi sumber investasi baru. Karena semua investor asing itu menahan diri, karena itu Jokowi terpaksa memaksa, atau mungkin juga memeras investor-investor ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!